Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Karena kita masih diberi kesehatan dan keselamatan Walau di dalam keadaan pandemi ini Dan ternyata pandemi masih berlanjut hingga saat ini Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Dan semoga pandemi ini segera berakhir Dan kita dapat sekolah lagi seperti sedia kalah Hari ini adalah pertemuan ke-10 kita di semester genap Tolong manfaatkan dan gunakan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya Karena belajar jarak jauh dibandingkan dengan tatap muka secara langsung Masih kurang efektif dan banyak memakan biaya Maka dari itu gunakanlah sebaik-baiknya Terus manfaatkan kuota kalian dengan bijak Sebelum pelajaran dimulai Marilah berdoa dahulu agar pelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat Berdoa mulai A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasuluh Rabbi zidni ilma War zuqani fahma Di rahmatika ya arhamar rahimin Berdoa selesai Baik anak-anak pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis suara manusia Sebelum pelajaran dimulai kalian siapkan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat materi yang akan kita pelajari hari ini Karena nanti catatan kalian akan dimasukkan ke buku nilai Untuk materi jenis-jenis suara manusia kalian bisa perhatikan video pembelajaran berikut ini Jenis-jenis suara manusia Pada dasarnya suara manusia memiliki jenis-jenis tersendiri yang membedakan satu sama air Jenis tersebut berfungsi untuk membedakan tinggi rendahnya suara dan nada yang mampu dicapai oleh seorang manusia saat bernyanyi Nah jadi bagi pemusik penting untuk mengetahui jenis suara si penyanyi untuk menentukan nada dasarnya Seperti itu Nah disini sudah ada lingkaran Di dalamnya terdapat tulisan sopran, mezzo sopran alto Itu adalah jenis suara perempuan Tiga jenis suara perempuan Yang sebelah kanan yang warna hijau ada tenor, bariton, dan bass Nah itu jenis suara laki-laki Sekarang kita bahas ya Jenis suara perempuan Pertama ada soprano atau sopran Yaitu jenis suara perempuan yang berambitus tertinggi Secara kasar berambitus dari nada C4 sampai C6 Nah kalau di piano, range suara sopran itu sekitar C4 sampai C6 Nah apa sih ambitus? Ambitus itu range atau jangkauannya Seperti itu Nanti di akhir ada gambar piano Serta contoh atau penerapan ambitusnya Nah yang kedua ada mezzo sopran Yaitu suara wanita yang lebih rendah dari soprano Namun lebih tinggi dari kontra alto Atau alto Secara umum suara mezzo sopran masuk di antara nada A3 sampai A5 Jadi ambitusnya di antara A3 sampai A5 Terakhir suara perempuan Alto Dalam paduan suara, alto biasa disebut dengan kontra alto yang tadi Yaitu ambitus suara perempuan yang paling rendah Dengan ambitus F3 sampai F5 Seperti itu Biasanya alto ini membawakan suara kedua tertinggi Dalam paduan suara Suara dua Kedua Ya Next Sekarang jenis suara laki-laki Pertama ada tenor Tenor adalah suara laki-laki yang berambitus Atau rangenya paling tinggi Suara tenor ini berada satu oktav di bawah soprano Jadi Satu oktav lebih rendah dari suara paling tinggi perempuan Ambitus tenor adalah C3 sampai C5 Tapi dengan latihan-latihan khusus Dapat lebih ditingkatkan ke ambitus yang lebih besar Atau bisa lebih tinggi lagi Yang kedua Ada bariton Bariton merupakan jenis suara yang umum bagi pria dewasa Jenis suara ini berada di antara suara bass dan tenor Tengah-tengah Bariton berasal dari bahasa Yonani yang berarti suara dalam Ambitus suara bariton adalah A2 sampai A4 Terakhir Suara laki-laki adalah bass Yaitu suara laki-laki yang berambitus paling rendah Jadi paling rendah itu namanya bass Ambitus suaranya sekitaran E2 sampai E4 Nah berikut ada gambaran suara manusia pada piano ya Kita lihat Female vocal range ini ada Pertama ada bass Rangenya di E2 sampai E4 Kemudian ada bariton Lebih tinggi sedikit A2 sampai A4 Dan yang paling tinggi Di suara laki-laki yaitu tenor Rangenya di C3 sampai C5 Di female vocal Yang pertama Yang paling rendah itu Rangenya Contra alto F3 sampai F5 Atau alto ya Berikutnya ada mezzo soprano Rangenya A3 sampai A5 Dan terakhir ada soprano Rangenya C4 sampai C6 Seperti itu Jadi ini range suara manusia ya Jika di piano gitu Mulai dari E2 sampai C6 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Saran bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Sekali merdeka Tetap merdeka Selama hari masing Kandung merdeka Kita tetap Setia Tetap Setia Mempertahankan Indonesia Kita tetap Setia Tetap Setia Membela negara kita Baiklah anak-anak Itu tadi pembelajaran tentang Jenis-jenis suara manusia Yang harus kalian pelajari Terima kasih atas perhatiannya Jika ada pertanyaan Atau masih belum paham Kalian bisa Jafri lewat WA Terus jangan lupa Selalu belajar Dan jaga kesehatan Ingat pesan ibu Terapkan 3M Menjaga jarak Memakai masker Dan mencuci tangan Sebelum pelajaran selesai Marilah kita baca Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh